Tuhan berikan ini memang sebuah hikmah pastinya, kita harus cari hikmahnya Hikmahnya apa yang bisa kamu petik? Jadi ya, talasemnya itu yang harus disesali gitu, harus disyukuri Kalau gak ada talasemnya kita gak bakal mungkin ada disini Insya Allah, gak ketemu Gak bisa silatulahim juga ya, insya Allah Senang-senang banget, tapi kondisi hari ini bangkit sendiri Ya, untuk kondisi saat ini baik sih Cuma kemarin ada insiden aja beberapa karena jatuh, jadi ada tulang yang patah gitu Oke, itu karena kamu jatuh? Karena jatuh, karena dari talasemnya juga sih Jadi seringnya transfusi itu membuat osteoporosis Jangka panjangnya seperti itu? Jangka panjangnya ada yang osteoporosis dan ada yang jantung juga, serangan jantung gitu Baik, kamu harus selalu siap dengan kondisi ini ya? Baik, pasti harus Oke, dan kamu harus terus berjuang, harus selalu semangat Ya, harus itu Nah, Pak Ruswandi, tadi yang paling penting adalah bisa adanya peran pemerintah Apa harapan Bapak kepada pemerintah mungkin yang saat ini akan mulai mensosialisasikan talasem? Kalau dari saya sendiri ya, peran pemerintah ini memang akan dimulai dengan ring satu Baik Tapi kalau bisa, maupun sambil berjalan ring satu juga Tapi jangan lupa mengenai sosialisasi kepada masyarakat tidak berhenti Itu harus terus menerus agar masyarakat itu mengerti talasemnya itu apa Karena mereka di screening tanpa mengetahui talasemi itu apa, itu nggak ada gunanya Betul Mereka di screening harus sudah tahu talasemi itu apa, baru itu bisa berjalan baik Tapi itu, kembali lagi kalau kesadarannya tinggi kita semua pasti akan melakukan itu ya Dan kesadaran tinggi ini pemirsa bisa kita upayakan dengan terus mensosialisasikan talasemi Begitu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ruswandi Nah Pak Ruswandi bagaimana kalau ada rekan-rekan yang ingin bergabung ke Santalasemi? Bisa Bisa Mereka ingin berpartisipasi secara langsung, bagaimana caranya? Kita sebetulnya ada rencana membuat yang namanya sahabat talasemnya Jadi kita sebetulnya bukan hanya yang sudah di screening, tapi semuanya kalau bisa yang ingin berpartisipasi Kita masuk di dalam satu wadah yang namanya sahabat talasemnya Ini karena kebetulan sebetulnya kita sudah akan mulai oleh karena ada corona, ini jadi terhenti semua Betul ya, tidak bisa secara langsung Jadi insya Allah kalau ini sudah reda semua, baru kita akan mulai dengan sahabat talasemnya Baik, nanti semuanya juga bisa bergabung ke Yayasan Talasemi Indonesia Untuk berpartisipasi secara langsung dan mungkin ingin melihat seperti apa sih kondisinya Yang bisa mereka ketahui sehingga mungkin mereka juga bisa secara perorangan Berbagi dengan rekan-rekan terdekat Nah Bangkit tapi sampai dengan saat ini Bangkit sehat kan ya Alhamdulillah Aktifitasnya ada yang tertunda atau ada yang terhambat Untuk aktivitas sih normal sekulis seperti biasa Terus bekerja juga di Yayasan Talasemnya Oke Sebagai bantu teman-teman juga sih Baik, baik Ya gitu aja sih Oke kamu tetap kuliah semuanya tetap kamu laksanakan seperti Semua harus jalan normal Berjalan normal Kalau ini Mbak ya Iya Ini dari kecil ikut di kita Maksudnya kita itu di organisasi Iya dari kecilnya langsung Iya Itu dari umur berapa tahun Dari kelas 3 SD Dari kelas 3 SD Apa yang kamu lakukan di sana Bangkit Oke Berarti kamu dari kecil sudah melihat ada lagi Kemudian teman-teman baru Ada lagi yang baru Ada lagi yang baru Ini jadi kabar buruk tentunya bagi kamu Karena harapan kamu ini bisa putus Begitu ya Ya harapan saya bisa putus Oke Supaya tidak ada Supaya tidak ada Talasemi Talasemi baru lagi Insya Allah kita akan putus bersama Mata Rantai Talasemi ini Tentunya insya Allah juga melalui Saluran ini kita berharap Rekan-rekan semua bisa juga Ikut terus berpartisipasi tentunya Untuk bersama memutus Mata Rantai dari penyandang Talasemi Terima kasih Bapak Arswandi Kuat terus Sehat terus Pokoknya ya Insya Allah Untuk berbagi informasi Dan juga motivasi Terima kasih Bangkit sudah hadir Sehat terus ya Amin Amin Terus bertahan Dan terima kasih pemirsa Sudah menyaksikan PTV Show Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton